Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi peternakan Raja Indra Farm di Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. Dalam kunjungannya, Mentan mengapresiasi pengembangan ternak yang mampu menembus pasar internasional, bahkan akan dikembangkan di tempat lain di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Raja Indra Farm, di Patungan Rayu, Ngargosari, Samigaluh, Kulonprogo, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyempatkan melihat langsung rumah pemotongan hewan, kandang pengembukan, hingga memberi vaksin PMK pada hewan ternak. Mentan mengapresiasi pertenakan ini karena mampu mengembangkan mulai dari hulu hingga hilir, yaitu mulai pakan, perawatan, hingga pengelolaan kotoran dari ternak yang ada. Tak hanya segedar menjadi pertenakan, Raja Indra Farm juga mampu menjadi wahana edukasi dan wisata yang bisa dikunjungi masyarakat umum. Tak hanya memenuhi kebutuhan kambing dan domba untuk wilayah Kulonprogo dan Yogyakarta, namun pertenakan ini beberapa tahun terakhir juga memenuhi permintaan domba dari Singapura dan beberapa negara lain seperti Malaysia, Qatar, dan Brunei Dauru Salam. Ini yang ada di Kulonprogo dan mereka bersatu untuk mempersiapkan dari budidaya sampai kuluh delirnya. Bahkan marketnya sudah tembus ke Singapura dan lain-lain. Jadi ini pertanda baik untuk kita dan saya komit dengan Pak Bupati Pulau Progo untuk mengembangkan tidak hanya di Pulau Progo. Kita berharap ini bisa diduplikasi, Kementerian akan coba memboster bersama diri dan peternakan agar duplikasi ini bisa berada di berbagai pulau yang ada. Daging domba sendiri sebenarnya kebutuhan di Jogja sendiri itu sangat besar sekali ya. Untuk kebutuhan warung sate, kemudian kegiatan keagamaan, akikah, nazar, sedekah, kemudian korban sendiri sangat banyak sekali. Dan Jogja saat ini belum bisa memenuhi semua itu. Kita lebih, suplai kita banyak dari luar daerah. Makanya itu Rajendra ingin juga nanti untuk mengembangkan diding center. Yang intinya nanti bisa mencukupi minimal kebutuhan untuk farm saya sendiri. Tapi nanti kalau bisa lebih bisa untuk teman-teman yang ada di sekitar Yogyakarta ini. Kebutuhan hewan domba maupun kambing masih terbuka lebar. Bahkan peternakan ini masih kewalahan memenuhi permintaan dari konsumen, terutama saat idul adat tiba. Selain pasokan, penyekatan akibat penyakit mulut dan kuku juga menjadi kendala peternakan ini untuk memenuhi permintaan pasar. Demikian, Dian Adi, TV Yogyakarta melaporkan.